Intro Kabupaten Rokan Hilir melalui KONI Rohil tahun ini menurunkan 21 cabang olahraga untuk mengikuti pekan olahraga Provinsi Riau yang dipusatkan di Kuansing. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir targetkan 10 besar di kejuaraan PORPROF ke-10. Jelang PORPROF ke-10 tahun 2022, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Pemkap Rokan Hilir melalui KONI Rohil menurunkan 21 cabang olahraga Ketua Kontingen Rohil, Syaiful Termizi mengatakan, di mana segala persiapan menuju PORPROF telah dipersiapkan oleh Pemkap Rokan Hilir. Sementara untuk jumlah atlet sebanyak 162, 21 pelatih, 25 ofisial, dan 36 panitia. Pemkap Rohil tahun ini menargetkan 10 besar di kejuaraan PORPROF Riau. Mengingat pada tahun lalu Rohil hanya mendapatkan peringkat ke-12. Pada menjelang PORPROF kita akan melaksanakan tesi yang untuk 17 cabor, kita mulai pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 8. Kemudian untuk 4 cabor, panjat tebing, renang, basket, dan karate kita mulai mungkin di awal. Ya kita serahkan kepada cabor ini yang bisa jadi. Pokoknya sebelum keberangkatan tesinya sudah selesai. Untuk cabor unggulan, Pemkap Rohil mengandalkan cabor silat, cabor catur, cabor petengku, dan cabor renang di PORPROF Riau. Dari Rokan Hilir, Hairul Mandan Putra Ziko melaporkan.